Kita berlanjut ke berikutnya. Berapakah total biaya variable gaji dan komisi Wiraniaga? Yang ditanya adalah gaji komisi Wiraniaga jika yang terjual itu adalah 200 ribu unit tahun depan. Jadi produk X diperkirakan di tahun 2002 akan terjual 200 ribu unit. Nah, kalau 200 ribu unit, berapa total biaya variable gaji dan komisinya? Nah, unsur biaya variable dalam gaji dan komisi Wiraniaga adalah komisi penjualan yang akan diterima. Nah, formulanya berarti adalah komisi penjualan per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual. Nah, 200 ribu unit ini adalah perkiraan jumlah unit produk X yang akan terjual di tahun 2022. Nah, komisi penjualannya kita dapat dari soal adalah 5 ribu per unit. Nah, ini dikali 200 ribu. Jadi, tinggi rendahnya total biaya variable gaji dan komisi Wiraniaga itu dipengaruhi oleh jumlah unit yang terjual. Semakin banyak jumlah unit produk X yang terjual, semakin tinggi total komisi penjualan yang diterima oleh Wiraniaga, semakin tinggi juga total biaya variable gaji dan komisi Wiraniaga. Nah, kembali ke soal, berarti 5 ribu dikali dengan 200 ribu unit, kita dapatkan 1 miliar rupiah. Nah, ini adalah total komisi yang akan dibayarkan ke Wiraniaga jika Wiraniaga mampu menjual 200 ribu unit. Nah, sekarang berapa total biayanya, total biaya ya, total biaya gaji dan komisi Wiraniaga tadi jika terjual 200 ribu unit. Nah, di persamaan biaya tadi kita dapatkan bahwa total biaya gaji komisi dan Wiraniaga ada unsur komponen fixed cost, gaji tetap yang diterima sama setiap bulannya selama setahun, dan ada variable cost berupa komisi penjualan. Total biaya tetapnya itu 24 juta ke 8 orang, tadi ada 8 orang Wiraniaga, per orangnya per bulannya 2 juta atau per tahun 24 juta. Ditambah komisi penjualan 5 ribu, ya biaya variable, komisi penjualan per unitnya itu 5 ribu rupiah, dikali diperkirakan di tahun 2022 ini akan terjual 200 ribu unit. Maka, anggaran biaya gaji dan komisi Wiraniaga di tahun 2022 itu totalnya adalah 1 miliar 192 juta rupiah. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearning.perbisalemba.com Dapatkan materi-materi bernilai tambah berupa video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.